Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan bahas tentang pengganti akuades di kultur jaringan Nah, banyak yang nanya, bahasnya pengganti akuades bagaimana? Kadang-kadang saya suka ini, suka susah dapat akuades Terutama ya, buat teman-teman yang ada di daerah Biasanya saya sarankan pakai air AC Tapi kan begitu ditampung, kadang-kadang juga debunya masuk Jadi kita saring lagi juga Nah, alternatif yang lain Kita bisa memakai air, namanya air RO atau reverse osmosis Nah, ini banyak sekali dijual juga sebagai air minum Jadi saya akan coba menjelaskan bagaimana kalau kita menggunakan air RO Nah, saya gunakan adalah mesin reverse osmosis yang lumayan murah ya Dengan kapasitas sekitar 50-100 galon per hari Kemudian saya rangkai Dan ini bahan bakunya dari air minum isi ulang yang saya beli Nah, pertama kita set supaya low pressure-nya itu tidak aktif Tapi ada beberapa merek atau beberapa alat yang di bawah ini spesifikasinya Itu dia tidak sensitif terhadap low pressure Jadinya meskipun tekanannya tinggi atau tekanannya rendah Itu bisa jalan gitu Tapi untuk tipe yang ini maksudnya ya Untuk tipe yang ini harus ada tekanan dari sumber air yang di sini Karena ini kita bukan dari keran langsung Kita modif dari kotak tupperware besar yang kita modifikasi Jadi bagian yang low pressure-nya itu kita tidak gunakan Jadi istilahnya itu kita langsung sambungkan Jadi tidak lagi ditempel ke bagian yang ini Nah, kemudian airnya kita naikkan ke sini Kita pindahkan ke kotak ini Setelah dipindahkan nanti mesinnya akan menyala dan akan dihisap Nah, ini filternya yang 1 mikron, 1 mikron, 1 mikron Kemudian nanti masuk ke dalam pompa dan dipompakan Melalui ini ya, yang saringannya 1 per 10 ribu mikron Nah, kita cek berapa sih sebenarnya gitu ya Kadar EC dan TDS dari masing-masing air yang dikeluarkan oleh alat ini Nah, ini sebenarnya tergantung dari kualitas awalnya Jadi kita cek Kita cek berapa TDS-nya menggunakan TDS meter Kita cek menggunakan EC meter Nah, ini sekitar 80 TDS-nya Kemudian kita cek berapa EC-nya 170 ya, tinggi sekali EC-nya Biasanya memang air minum isi ulang itu masih tinggi EC-nya ya Di atas 100 Tapi tergantung juga dari kondisi filter awal Kemudian kita lihat, cek Kalau misalnya sudah keluar dari membran Oke, kita cek yang dikeluarkan oleh mesin ini Berapa TDS-nya TDS-nya 2 Kemudian EC-nya Sorry Kemudian EC-nya juga 0,5 Ya Jadi turunnya lumayan ya Karena memang alat ini bisa efisiensi sampai 98% ya Oke Kemudian kita akan cek Bagaimana dengan air ini ya Ini kan air yang keluar dari membran Dan ini air yang ini Kita akan cek air yang sisa Atau keluaran dari air yang tidak masuk ke membran ya Nah, jadi sebelah sisinya membran Kita cek berapa isinya Nah, isinya tinggi sekali 256 Jadi hampir Oh, 2 kali lipat dari yang sebelumnya Jadi Karena betul-betul tersaring oleh mesin ini Kemudian kita cek berapa TDS-nya 124 Nah, ya hampir 2 kali lipat juga ya Nah, tadi kita lihat Ternyata memang efisiensi alat ini bisa sampai 98% ya Karena dari 170-an tadi ya Awalnya itu jadi cuman EC-nya jadi 5 Nah, kemudian TDS-nya Yang awalnya berapa tadi ya 70-an atau 80-an Cuman jadi 2 gitu ya 2 atau 3 gitu Jadi memang Kalau misalnya untuk kultur jaringan Saya juga sering menggunakan Air dengan kualitasnya itu EC-nya itu sampai 5 ya Nah, ini biasanya ini Nah, kadang Saya setelah ini Ya diulang Di Saring ulang Jadi Bisa nanti EC-nya itu Mendekati 1 TDS-nya juga bisa mendekati 1 Jadi lebih aman Kalau kita gunakan Untuk kultur jaringan Nah, mengapa ini lebih ini Lebih oke gitu ya Lebih baik Karena Biasanya Kalau kita pakai destilasi panas Itu energi yang dibutuhkan terlalu banyak ya Terlalu banyak Karena dia harus Ini ya Kalau pemanas itu biasanya energinya terlalu banyak Dan itu nggak efisien ya Karena kan kalau kultur jaringan Energinya juga tinggi Belum lampu ya Belum AC gitu Nah, solusi yang lainnya adalah Kita Mengganti sumber ininya Sumber bahan bakunya Mungkin Bisa dari air AC Saya juga Belum cek ya Karena baru nampung Saya belum cek Berapa isi awalnya Kemudian Nanti Kalau misalnya Ada air AC Kita akan coba ya Mungkin air hujan juga bisa Tapi air hujannya Jangan hujan Begitu turun Langsung ditampung Beberapa Inilah ya Beberapa Menit Setelah hujan derasnya ini Barulah Itu ditampung Nah, itu juga bisa Karena ada beberapa penelitian Dari balai-balai pertanian Juga Pada kultur jaringan pisang Strawberry Dan yang lainnya Itu bisa Menggunakan Air Pengganti akuades Ya, salah satunya adalah Air minum isi ulang Kemudian air AC Dan air hujan Oke, itu Mudah-mudahan Bermanfaat Kalau harga Ya, tinggal lihat aja Di ini ya Di toko online Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh